Ratusan botol miras berbagai merek dan kenal pot racing dimusnahkan di halaman Mapol Res Karimun pada Rabu kemarin. Kapol Res Karimun AKBP Henki Pramudia menjelaskan pemusnahan dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi dan situasi keamanan, serta ketertiban masyarakat atau kamtidmas yang kondusif di wilayah hukum Mapol Res Karimun. Ada peratusan miras yang dimusnahkan dari berbagai merek dan kenal pot racing, di mana barang yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil sitaan dari operasi pekat seligi tahun 2018 dan operasi patuh. Selain memusnahkan minuman keras, Pol Res Karimun juga memusnahkan kenal pot racing yang dilakukan dengan cara simbolis. Melaksanakan pemusnahan barang-barang seperti minuman dan juga kenal pot racing, hasil dari penertiban yang dilakukan oleh pihak Pol Res khususnya kasat lantas, bahwa pot racing ini sangat tidak baik, tidak sesuai dengan standar daripada motor yang mereka miliki, kemudian ini sangat mengganggu. Karena itu dalam rangka razia yang dilakukan untuk pelaksin ini sudah diambil, disita, dan hari ini kita musnahkan. Kita musnahkan, jadi sudah dapat lihat bersama-sama, dan ini tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Mapol Res Karimun tidak akan membiarkan peredaran miras dengan bebas terjadi di wilayah Kabupaten Karimun, apalagi pada bulan suci Ramadan saat ini. Untuk itu, Pol Res Karimun tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas kepada pedagang yang masih menjual minuman haram tersebut. Dan untuk para pedagang, diwajibkan mengikuti izin kriteria peraturan, karena sepanjang itu belum memiliki perizinan terhadap tempat atau kios yang menjual miras akan terus dilaksanakan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Pak Solet, let's see, Pak Solet. Pak Solet, Cepulauan. selamat menikmati